Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berlakukan sistem online untuk 11 kabupaten kota. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai kantor pelayanan publik yang melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang perpajakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, Jalaluddin Salampesi. Bertempat di ruang kerjanya, Salampesi mengatakan sesuai aturan undang-undang yang berlaku, yaitu ada 5 jenis pajak, masing-masing pajak-pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak air permukaan. Kelima pajak tersebut sudah berlaku di Provinsi Maluku atas kerjasama dengan pihak kepolisian juga perpajakan kota Ambon. Dari kelima jenis pajak tersebut ada 2 pajak yang menjadi unggulan, yaitu pajak kendaraan bermotor, dan pajak balik nama kendaraan bermotor, dan hasil dari kedua pajak tersebut diperoleh dari 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku. Untuk diketahui, bahwa Badan Pendapatan Daerah telah berlakukan sistem online sehingga mempermudah petugas di lapangan. Yang melaksanakan pelayanan terhadap perpajakan, sesuai dengan Undang-Undang 28-2009, ada 5 jenis pajak yang menjadi tanggung jawab kantor Badan Pendapatan Daerah. Pajak kendaraan bermotor, pajak biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian pajak rokok, dan pajak air permukaan. Dalam konteks pelayanan, diutamakan dua jenis pajak, yakni pajak kendaraan bermotor, dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Dua jenis pajak berikut, yakni pajak bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian pajak rokok adalah merupakan pajak yang kemudian ditransfer dari pusat sebagai bentuk dana bagi hasil. Sementara pajak air permukaan adalah pajak yang ditagih atas usaha-usaha oleh investor atau investasi yang melakukan aktivitas perekonomian dengan memanfaatkan air permukaan seperti danau, sungai, telaga, kolam, atau lainnya. Pemirsa usai pariwara berikut ini kami akan kembali untuk Anda.